Jika anak usia 6 tahun sudah susah menjalankan nasihat orang tua, apa bisa jadi karena pengaruh jin dalam tubuhnya atau karena memang dia belum mengerti mana yang benar atau yang salah? Jika anak usia 6 tahun susah menjalankan nasihat orang tua, apa bisa jadi karena pengaruh jin dalam tubuhnya atau karena memang dia belum mengerti yang benar dan yang salah? Dua-duanya bisa. Faktor dua-duanya itu bisa terwujud. Tapi kalau nanti ada pertanyaan, apakah anak kecil bisa karena gangguan jin? Ya bisa. Tua, muda, remaja, anak kecil, laki-laki, perempuan bebas. Karena kemarin kalau kita jelaskan, di saat menjelaskan apa kemarin, Rukiah dalam pandangan Islam, itu juga ada anak kecil yang dibawa kepada Rasulullah yang terkena gangguan jin. Ini menunjukkan anak kecil juga terkena gangguan. Tidak bisa selamat memang jin itu propagandanya dan memang proyeknya itu ya dari mulai lahir sampai meninggal akan diganggu sama setan. Nah, di sini juga kami tegaskan kembali, ketika anak susah menjalankan nasihat, mungkin kita yang masih butuh banyak belajar. Maka ikutilah kajian-kajian parenting, bagaimana cara mendidik anak agar nasihat kita itu diterima. Kadang orang tua enggak sabar lihat anaknya diomongi, di nasih hati kok malah ngelawan. Di nasih hati malah enggak nurut, wah kamu itu kena jin. Tidaknya kena jin beneran nanti malahan. Harus sabar, sebagai orang tua harus sabar. Karena orang tua itu sebenarnya gambarannya dari anak kecil ini. Maka salah satu cara disebutkan oleh para ulama agar menjadikan anak itu soleh dan soleha berangkat dari siapa? Orang tua. Orang tua ini figurnya soalnya. Bagaimana ketakwaannya, bagaimana kesolehannya, dan bagaimana ketaatannya kepada Allah. Kalau dia itu sudah taat, sabar, Masya Allah, insya Allah dimudahkan oleh Allah. Apalagi dengan berdoa, dan lain sebagainya. Jadi, harus kerjasama ya. Orang tua dengan anak, sekarang itu rata-rata pengennya itu instan. Orang tua, pokoknya sudah disekolahkan, nanti kalau ada apa-apa yang disalahkan pihak sekolah. Sekolah ini enggak bener, aku sudah bar mahal-mahal, tapi enggak ada apa-apanya, enggak ada perubahan anakku. Yuk kerjasama. Pihak sekolah, dan orang tua harus mengadakan kerjasama. Dan ketika ada nasihat, kok belum dikerjakan? Sabar dan doa. Doakan sambil berkaca, mungkin saya ini ada sesuatu yang masih kurang, perbaiki. Meskipun itu ada pengaruh jen, akan dimudahkan oleh Allah untuk keluar. Pokoknya dari orang tua ini dulu aja. Ya, dari orang tua khususnya, pokoknya harus sabar, jangan terprovokasi. Kadang-kadang anak sekarang itu, kalau kita turuti, kata orang Jawa di situ, greget noati. bikin jengkel gitu loh ya. Disuruh enggak mau, sukanya main game semua. Semua kena main game. Kalau semua nanti, konsultasi ustad ini, anak-anak main game semua. Semua sekarang itu main game. Karena apa? Sudah permainannya. Nah, kalau kita zaman kita dulu, permainannya sudah beda. Layang-layang, cuma kelereng, gundu gitu loh. Dan kita pun enggak selamat dari permainan itu. Nah, sekarang kan enggak ada, yang gundu itu enggak ada sudah. Enggak level zaman sekarang itu gini. Jadi ya, segini semua. Wah, kirain dikir ya. Anak kecil kok pinter dikir. Sekarangnya ternyata, Mobile Legends, Free Fire, itu semua, wah, dimainkan sama anak-anak itu. Yaitu salah satunya, kenapa mereka susah untuk mendengar nasihat. Jadi masih banyak faktor, faktor lingkungan, permainan, teman, kemudian jin, dan juga orang tua. Ini harus kita, kita cari dulu akar permasalahannya. Pokoknya jangan sampai dikit-dikit jin. Kasian nanti, kasian. Kasian jinnya kena damprat terus ya, kena kambing hitam. Walaupun kita itu membahas jin, ya kita tetap harus mendudukkan segala sesuatunya sesuai dengan porsi dan tempat, tempatnya. Jangan dikit-dikit jin, dikit-dikit jinnya nanti enggak terima nanti. Loh, termasuk perannya penting untuk mendidik orang tua itu. Bahkan kesalahan orang tua itu juga mempengaruhi dari nurut dan tidaknya seorang anak. Kalau kita lihat dalam surat Al-Kahfi ya, 82. Waka'ana apuhumah solihah. Karena orang tuanya yang soleh, sampai Allah itu menjaga hartanya supaya nanti diberikan kepada anak-anak yang soleh. Kan di saat itu Nabi Musa dengan Khedir ketika singgah di suatu kaum, di desa, minta dijamu, enggak. Enggak mau menjamu mereka. Akhirnya buruk ini, orang desa ini. Tiba-tiba Khedir membangunkan atau memperdirikan pager yang tak tahu yang dibawahnya itu ada harta peninggalan dari orang soleh ini. Yang akan disampaikan kepada anaknya. Makanya karena enggak tahu Musa ngapain Khedir kita itu memperdirikan pager ini. Oh mereka loh enggak jamu kita. Akhirnya itu loh buruk. Tapi katanya apa? Oh ini karena ada nanti harta yang perlu disampaikan kepada anak. Dijaga oleh Allah. Yang sudah meninggal orang tuanya karena soleh dijaga oleh Allah untuk diberikan kepada anak. Sampai segitu pengaruhnya kesolehan, ketakuan, ketaatan orang tua untuk anak-anaknya. Ayolah. Jadi kita masing-masing berbenah diri ya. Dua-dua pihak baik anak dan juga orang tua sama-sama bekerja sama dengan apik dengan bagus dilihat. Oh ini dari teman-temannya atau dari permainan gamenya dibatasi. Nah sekarang kenapa kok anak gak nurut ternyata orang tuanya supaya anaknya diem dikasih HP nah sudah silent sudah anak akan diem dikasih permainan lama-lama kalau sudah apa namanya kecanduan permainan biasanya males untuk disuruh-suruh sholat ntar sholat ntar gak mau nah ini memang ini harus bener-bener pinter peneliti anak ini ya ya Terima kasih.